Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berpesan pada saat kegiatan forum komunikasi penyuluhan agama Islam tentang impiannya untuk mendirikan Islamic Center serta merubah pola kerja penyuluhan tentang pembayaran zakat mal agar nantinya masyarakat yang tergolong mampu secara hisapnya dapat membayarkan zakat sesuai perintah agama. Dalam penyampaiannya pada kegiatan forum komunikasi penyuluh agama Islam, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan bahwa kedepannya Kabupaten Batanghari bercita-cita mendirikan Islamic Center, salah satu isi dari Islamic Center adalah pesantren lansia yang mana nantinya para lansia yang umurnya di atas 50 tahun ke atas bisa kembali mendekatkan dirinya kepada Tuhan sehingga sangat diperlukan peran dan penyuluhan yang lebih efisien kedepannya. Tidak hanya itu, saat ini masalah besar yang terjadi di Kabupaten Batanghari adalah tidak adanya perbedaan pada isi kotak amal di masjid saat harga sawit naik maupun turun. Dengan adanya peristiwa seperti itu, Muhammad Fadil Arif menarik kesimpulan bahwa masyarakatnya tidak mematuhi untuk membayar zakat. Bupati Fadil mengatakan kedepannya pemerintah Kabupaten akan mencoba berkolaborasi dengan Basnas untuk mulai mengubah pola penyuluhan yang mana tidak lagi penyuluhan dilaksanakan di desa ataupun kecamatan dan peserta penyuluhan tersebut bukan lagi orang miskin yang belum cukup hisapnya untuk membayar zakat. Dimana seharusnya orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas dan sudah cukup hisapnya yang diberikan penyuluhan untuk bersakat. Untuk kedepannya pola kerja penyuluhan akan dirubah dimana penyuluh agama didampingi anggota Basnas akan mendatangi orang-orang yang terdata memiliki harta yang cukup atau mampu dalam berzakat. Karena hal ini merupakan sebuah tantangan bagi keimanan dan bagi pemerintah untuk merubah hal tersebut. Bisa jadi memang dia berniat untuk ngitungnya salah. Bisa jadi dia tidak dia membayar. Karena ada sebuah kajian kawan-kawan semua. Apabila semua orang muslim di Indonesia yang mampu melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat mal, akan terkumpul uang 6 ribu terliun. Berarti apa? Apabila ajaran agama kita memang kita laksanakan, banyak kesempatan kita untuk membantu orang susah. Selama ini kita serahkan ke negara-negara loh nih. Ada Bansos, ada BLT, ada BPNT, ya kan? Berarti kalau kita sama kita disaling peduli dengan ketakuan kita membayar zakat tadi, negara tidak perlu turun tangan. Karena pasti ada orang susah di sekitar kita. Nah ini mungkin kita cari pemula ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kakan, kolaborasi dengan Basnas. Mungkin ke depan, saya sempat diskusi dengan kawan-kawan Basnas, dengan bapak-bapak umurus Dasnas, kita tidak bisa lagi mengumpulkan orang penyuluhan bayar zakat ini di balai desa. Penyuluhan bayar zakat ini di kantor camat. Kenapa? Yang datang penyuluhan orang susah. Terima kasih.